Di Youtube itu Pak Tony bilang, La ilaha illallah. Tapi kan nada-nadanya beda waktu dia pegang bir. Itu pertama kali dia selalu genduren. Tapi kan dia selalu di belakang. Nah hari ini, kemarin Pak Tony genduren ada di depan. Jadi ada yang komen bahwa, oh ini penistana agama. Masa iya nyebut asma Allah kok nggak pakai baju, kok pegang bir. Saya tidak menyalahkan kalian, karena kalian tidak tahu backgroundnya Pak Tony siapa dan bagaimana. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa, kok dibuat mainan sih Astofiro Hadim, ini orang nggak punya adat istiadat, agama dibuat buyonan, atau komen bahwa, Naudubillahimin dalik, orang nggak pakai baju. Ya itu nggak salah. Komen kalian tidak salah. Tapi, ya nggak salah sih, nggak ada yang salah. Menurut pendapat saya, kalian komen seperti itu tidak salah. Karena kalian tidak kenal nih, dengan Pak Tony, dan backgroundnya Pak Tony. Dan kalian cuma lihat di situnya aja. Apakah saya perlu klarifikasi atau menjelaskan? Sebenarnya nggak perlu sih. Cuma buat pengetahuan kalian aja bahwa, Pak Tony dari kecil sampai besar adalah, tidak memiliki agama. Itu yang pertama. Tidak memiliki agama. Sementara anak saya Buddha, pertua saya Kristen. Jadi kami di aliran agama yang berbeda. Pak Tony bukan pertama kali datang ke Indonesia. Pak Tony bukan pertama kali datang ke Indonesia. Tapi Pak Tony itu baru memahami, baru memahami sedikit-sedikit tentang Islam, sejak anak saya yang laki-laki mau sunat. Jadi sejak Thomas sunat itu baru dia tahu tentang ngaji, baru tahu tentang sholat, baru tahu tentang agama. Jadi baru tahu. Mereka itu baru tahu. Baru bisa. Oh ternyata ada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa sih ini? Jadi kalau kalian, ini penistaan agama. Saya ngerasa bahwa Anda terlalu berpikir terlalu jauh. Penistaan agama adalah bagi orang yang tahu agama. Tapi ingat Pak Tony tidak memiliki agama. Dia agama Buddha. Dan Buddha pun bukan Buddha yang fanatik. Jadi Pak Tony itu sedang lagi belajar tentang agama. Sementara Thomas, Thomas sendiri sudah mengagumi Islam. Sejak dia mengambil keputusan untuk sunat. Jadi kalau Pak Tony itu lebih fanatik kecinanya. Sementara Thomas sudah digesek sama neneknya untuk mengetahui Islam lebih awal. Sementara suami saya itu sangat sulit sekali untuk menggesek. Jadi, sekali lagi, buat teman-teman, ya kayak Wahnyu itu jadinya menjelaskan ya. Wahnyu juga harus menjelaskan. Saya minta maaf buat kalian yang harus membalasin SM. atau membalasin komen-komen yang lainnya karena menjadi dilema. Kenapa Pak Tony tidak merasa bahwa kalau di Indonesia mungkin beer itu menjadi sesuatu yang sangat tabu ya. Padahal dalam penglihatan suami saya, beer yang ada di Indonesia itu nggak ada caunya. Nggak ada alkoholnya. Alkoholnya cuma kosong, kosong-kosong berapa. Jadi, para peminum itu nggak minum beer itu, Mbak. Mereka itu oplosan. Karena memang kayak minum Coca-Cola itu saja. Jadi, tidak mengakibatkan orang mabuk. Yang mengakibatkan orang-orang mabuk itu adalah apa ya? Campuran itu loh yang sampai orang meninggal dunia overdosis. Jadi, kalau memang minum beer aja itu tidak mabuk. Karena sama dengan kayak Coca-Cola. Cuma Coca-Cola kan zero. Dan beer bintang itu ada yang zero loh. Perlu kalian tahu bahwa beer bintang itu ada zero alkohol. Jadi, sekali lagi, saya nggak marah dengan apa yang kalian sampaikan. Karena ya memang kalian kan nggak tahu. Lah nggak lihat konten-konten Haji Jabar dan Boris Boker dan Anodio. Iya, kan nggak semua orang, Mbak. Jadi, orang fanatik kan masih wajar loh. Nggak apa-apa sih. Jadi, Pak Tony itu masih dalam masa belajar. Bahkan ada orang yang komenin. Kayaknya saya kenal dengan dia. Sangat menghujat bagi saya pribadi. Tapi, saya merasa bahwa kan saya nggak perlu menjelasin. Dia orang Cina asli. Dia bukan keturunan. Dia asli. Dan dia harus belajar banyak dari kehidupannya. Dan disinilah belajar yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Jadi, buat teman-teman yang kemarin komen tentang suami saya. Karena saya berpikir bahwa suami saya akan login. Tapi, ternyata di komen-komen kalian itu buat saya jadi ngeri nih kalau suami saya login. Terus dia melakukan kesalahan apa nggak? Dihajar habis-habisan sama kalian. Jadi, dia kan berpikir bahwa saya belum masuk Islam kok? Kok udah dihajar seperti ini? Ya, untungnya dia kan nggak paham dengan komen-komen kalian. Dan suami saya itu nggak pernah tahu. Tapi, yang paling sedih adalah saat komen itu ditranslate sama dia. Karena suami saya kan kalau nggak paham kan ditranslate. Bener nggak? Oplosan yang membahayakan, betul Mbak Eva Terasa. Jadi, oplosan itu yang sangat berbahaya. Jadi, kalau beer sendiri, suami saya minum beer, Mbak, setiap hari. Tapi, satu. Satu aja. Itu kalau banyak pun cuma dua. Jadi, kayak minum Coca-Cola itu. Kalau bisa pun saya kurangi, itu saya sudah-sudah kurangin. Kalau Mbak-Mbaknya ada yang datang ke rumah saya, itu saya satu rumah itu, whisky semua. Nah, kenapa saya bawa dia ke Indonesia? Karena saya ingin dia mengurangi. Judi sudah nggak. Minum juga sudah nggak. Nah, ini belajar bagaimana bisa mendamaikan hati Pak Tony. Biar tidak terlalu panas suasana yang ada di Hongkong. Jadi, buat teman-teman, bantu saya doa agar saya tetap amanah dan suami saya bisa lebih baik lagi, belajar lebih baik lagi. dan jika kalian berkata bahwa itu adalah penistaan agama atau yang lebih parah lagi bahwa kalian merasa dilecehkan. Saya minta maaf secara pribadi karena sekali lagi, suami saya tidak bisa berbicara R, L, N. Itu nggak jelas. Saat dia berbicara Astagfirullah, itu pun beda, Mbak. Logatnya beda. Jadi, menurut kalian lucu. Tapi Pak Tony sudah mencoba yang terbaik. Jangan kan mengatakan Astagfirullah. Mengatakan angin, itu aja nggak bisa dia, Mbak. Angin itu nggak bisa sampai hari ini. Sudah saya ajarin, sudah saya marahin, sudah saya katakan apa-apa. Nggak paham tentang bahasa angin. Angin, angel. Itu nggak bisa. Apalagi dalam bahasa Arab yang bagi dia sangat berat. Jadi, mohon dimaklumi ya. Mohon sedikit dikasih. Pengertian dikit aja. Kalau kalian menghujat saya, mungkin nggak apa-apa ya. Kalau Pak Tony, please deh. Jangan dulu ya. Jangan dulu ya. Karena Pak Tony masih belajar dan masa-masa, jangankan dikasih huruf L sama L. Yang bahasa yang angin aja loh. Nggak ada apa-apanya. Itu nggak nyampe di lidah dia. Ijinkan saya memberikan dia masukan dulu sambil belajar dan belajar. Jadi, ada mbak yang di Youtube saman cari login gitu ya. Uni TKW Hongkong login Pak Tony. Mungkin kalian akan menemukan. Jadi, di situ Pak Tony itu ngomong La ilaha illallah, La ilaha illallah, atau astagfirullah, gitu loh. Saya yang kurang tahu itu ada dua itu pokok balik. Dan dia bawa bir. Kenapa? Karena dia-dia nanya, eh aku sekarang punya ilmu baru. Apa itu? Dan saya syuting nih, karena saya rasa dia pertama kali mengucapkan kalimat tersebut, tapi posisi dia pegang bir. Jadi, ya, kalau kalian mengucapkan nggak masalah sih. Jadi, buat teman-teman, mudah-mudahan bareng saya di airport, Miss, penisahan agama itu orang yang pingin cari cari salah Mbak Yuni. Habis lebaran, Miss, pulangnya nanti ketemuan. Siap, siap, siap. Jadi, buat teman-teman, oh iya Miss mau tanya, ini ternyata sama teman saya, emang boleh ya Miss kalau pakai wifi majikan. Majikan tiap bulan baik, harus bayar 78 tiap bulan. Nah, kalau kamu tidak keberatan bayar, ya bayar aja. Tapi kalau kamu keberatan, ya jangan bayar. Beli aja di luar, kan 51 bulan. Kayak aku, bahasa kantoni saja, Angel, kok Miss Univa. Ini yang kalian tahu, tapi kan tidak semua orang di konten saya itu faham. Mungkin dia pertama kali ngelihat pas Pak Tony ngomong kayak gitu. Ya, paham sih. Kan mereka tidak kenal Pak Tony dan mereka juga enggak terkenal Pak Tony siapa. Jadi, buat teman-teman, terima kasih sekali. jadi pro dan kontra ya Miss, ya enggak apa-apa, karena masih masa-masa belajar, wajar. Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah memberikan, apa ya, memberikan kekuatan pada saya, banyak belajar, minum bir juga ngaji baca kitab Miss. Oh, jamaknya aku sidam itu loh Miss. Awalnya banyak yang mabuk, minum bir juga ngaji baca alkitab, waduh. Malah lebih parah nih. Jadi, itu aja dari saya hari ini. Terima kasih buat teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih sarannya. Bantu saya doa agar saya tetap amanah. Kurang lebihnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.